Halo semuanya, balik lagi kecil aku, Fatah NRM. Di video kali ini aku pengen nge-review produk terbaru dari Insta Perfect. Kembali? Ya, kayak gitu. Dari Insta Perfect. Jadi mereka tuh ngeluarin satu produk lipstick yang baru. Itu adalah, berisik banget. Mari kita buka. Kemarin aku udah sempet liatin sih di Instastory. Swatchesnya juga udah aku liatin. Cuman aku belum liatin ke kalian gimana kalau misalkan dipake di bibir hasilnya tuh kayak gimana. Ini ada berapa warna ya? 8 kalau nggak salah. Dan warna-warnanya menurut aku cantik-cantik banget. Nah, kalau misalkan diliat dari sini, ntar ya aku rapiin dulu. Nih, aku liatin ke kalian. Nah, ini warna-warnanya kalau misalkan kalian ngeh. Warna yang paling gelapnya tuh cuman satu. Yang boldnya tuh cuman ini doang. Ini warna 08, which is warna terakhir dari semua rangkaian warnanya. Dan sisa-sisanya tuh warnanya lebih kayak earth tone gitu. Dan ada pink-pinknya, tapi pinknya juga nude. Nggak yang neon sama sekali. Dan ya, warnanya cantik-cantik banget. Jadi aku nggak sabar banget ini dipakain di bibir aku. So, without any further ado, let's jump to the review. Oke, jadi kalau dari segi packaging, menurut aku ini itu agak mirip sama Insta Perfect yang matte setter. Cuman bedanya kalau ini packagingnya lebih kayak glossy, tapi dalemnya itu matte. Kalau ini lebih kayak dope gitu, tapi dalemnya creamy, cuman nggak yang bikin matte gitu. Jadi kalau ini lebih matte aslinya gitu. Tapi dia tetap nyaman di bibir waktu aku pake. Dan aku pengen liatin ke kalian warna-warnanya itu setelah dipake di bibir gimana. Jadi aku langsung mau mulai ke shade paling pertama. Oke. Ini aku pake shade 01 yang exceptional. Jadi dia warnanya nude gitu. Kita coba ya. So, ini Insta Perfect yang Everless Intensive Matte Liquid. Nomor 01 di bibir aku. Oke, aku ngerasanya di bibir aku sih super nyaman banget. Nggak genge sama sekali. Dan nggak lengket juga. Terus dia bisa nutupin daerah yang gelap di bibir aku. Dan dia nge-setnya lumayan cepet. Jadi kayak kita nggak butuh waktu lumayan lama untuk nunggu dia set. Jadi setelah kita aplikasiin, dia langsung nge-set di bibir kita. Karena menurut aku kan sekarang kita kalau mau pergi kemana-mana harus pake masker nih. Yang nggak boleh enggak. Jadi menurut aku butuh banget untuk pake produk lipstick yang tahan lama. Dan nggak transfer kemana-mana gitu. Tapi kalau misalkan yang buat yang ngantor, guru, dan lain sebagainya. Menurut aku harus banget pake lipstick tetap. Karena pasti aja kita ada waktunya untuk buka si masker. Tapi kalau kayak cuman mau belanja ke supermarket dan lain sebagainya. Cukup pake lip balm aja nggak apa-apa sih. Cuman kalau misalkan kalian lagi nyari produk lipstick yang nggak transfer kemana-mana. Kalian bisa pake ini karena ini tahan sampai 12 jam. Dan aku bakalan cium tangan aku. Ini transfer apa nggak? Tuh nggak transfer sama sekali. Oke terus aku mau nyobain Apus juga. Ini pake Wardah Perfect Bright. Ini aduh aku cinta banget sama produk ini coy. Itu ini udah abis. Terus ini aku buka udah tinggal segini lagi. Dan aku masih punya sisa beberapa botol. Dan ini termasuk yang gampang sih. Nggak yang harus pake produk yang ada oilnya. Dia udah bisa keapus. Karena biasanya kalau yang matte-mat gitu agak susah diapus. Pake micellar water biasa. Harus ada oilnya gitu di dalamnya. Jadi ini masih gampang untuk diapus. Oke aku mau pake shade nomor 02. Dia lebih pucat lagi daripada yang nomor 01. Tapi ini aku rasa cocok banget buat bikin ombrean. Tuh ini bener-bener kayak cuman satu dip doang. Dia bisa nutup semua bagian di bibir aku. Cantik banget. So ini nomor 02 di bibir aku. Oke sekarang aku mau nyobain nomor 03. So ini nomor 03 di bibir aku. Kalau misalkan kalian suka sama yang warna pink. Mungkin kalian bakalan suka warna kayak gini. Cuman kalau aku personally kurang masuk ke muka aku. Warna kulit aku tuh kayak kurang pas gitu warna pinknya. Tapi kalau misalkan kalian punya kulit yang light banget. Pasti cocok pake warna ini. So ini nomor 03 di bibir aku. Oke sekarang aku mau nyobain nomor 4. Nomor 4 tuh kayaknya lebih coklat gitu deh. Nah ini nomor 4 di bibir aku. Aku suka sih sama warnanya. Dia kayak ada coklat gitu. Tapi ada hint pinknya juga. By the way buat kalian yang salvok. Ada jendolan benjolan gini di bibir aku. Ini bukan seriawan. Ini karena kelenjar air leor aku bengkak. Karena abis kena kepala anak aku. Jadi tapi belum bisa dibedah juga. Karena lagi covid kayak gini. Jadi yaudah lah gak ngeganggu juga. Cuman emang suka ngeganggu pandangan kalian ya. Sampai kalian suka nanya. Itu seriawan terus? Itu seriawan terus? Enggak kok guys. Ini gak lagi seriawan. Gitu. Jadi ini nomor 04 di bibir aku. Oke sekarang aku mau nyobain nomor 05. Yang otentik. Namanya otentik kan. So ini nomor 06 di bibir aku. Terus sekarang aku mau cobain nomor 07. Dia kayak lebih coklat gitu warnanya. Karena gak sih kalau pakai lipstick. Ngerasa kayak berantakan. Tapi malah jadi bagus gitu. Kayak messy-messy look. So ini nomor 07 di bibir aku. Nah ini pasti banyak banget dari kalian yang nanya belinya dimana. Harganya berapa. Ini kalian bisa beli di Lazada-nya Insta Perfect. Harganya Rp65.000. Jadi kalau misalkan kalian mau beli langsung aja cus ke Lazada-nya Insta Perfect. Oke. Oke ini warna terakhir adalah si 08 yang dashing. Mari kita coba ya. Ini warna paling gonjreng. So ini nomor 08 di bibir aku. Oke jadi selesai swatchesnya. Tadi aku udah liatin ke kalian. Warnanya super cantik banget. Dan kalau reviewnya juga tadi aku udah kayak kasih sedikit-sedikit gitu. Di tengah-tengah pas aku nge-swatch tadi. Tapi aku bakalan kasih rangkumannya ke kalian. Pertama aku suka banget sama formulasinya. Dia tuh formulasinya nyaman banget di bibir aku. Gak bikin bibir kering. Dan berasa kayak gak pakai apa-apa di bibir. Terus untuk satu kali deep aja. Dia bisa nutup semua bibir gelap aku gitu. Pinggiran bibir gelap aku tuh ketutup secara sempurna banget. Jadi aku gak usah kayak abis dipakai. Terus aku masukin lagi produknya. Untuk ngambil produknya lagi. Enggak. Jadi bener-bener cukup one deep aja. Dia udah bisa nutup semua bagian bibir aku yang lumayan besar ini gitu. Apalagi kalau misalnya kalian punya bibirnya yang kecil tipis gitu. Mungkin pemakaian lipstick ini tuh bakalan lebih irit daripada aku gitu. Dan udah gitu warnanya juga super wearable banget. Untuk kalian pakai sehari-hari. Karena warna boldnya itu cuma ada satu warna doang. Warna 08. Dan merahnya aku suka banget sama merah yang kayak gini. Dia gak terlalu kayak gengges gitu. Keliatannya merahnya cantik banget. Di kulit kita malah bikin kulit lebih keliatan cerah. Terus kalau mau di ombre juga oke banget. Pakai nomor 1 atau nomor 2 itu kalian bisa ombre warnanya. So far aku suka banget. Dan merekomendasikan banget untuk kalian coba. Si produk yang terbaru dari Insta Perfect ini. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe ke Youtube channel aku. Supaya kalian gak ketinggalan video-video aku selanjutnya. And I'll see you guys on my next video. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax